Halo semuanya kembali lagi sama gue CKR Oke kita terserah lagi ya Ya hari ini banner milim akhirnya rilis juga disini Bisa kalian lihat ya disini Dan untuk kalian yang mau ngegacar Shizu Gue rekomendasiin gacar aja Karena dia ini GPS yang sangat sakit menurut gue Dan juga dia ini bisa jadi tim sinergi ya Karena dia ini attacknya sakit banget Dan juga disini sudah ganti ya Event yang item gitu udah jadi event yang kayak gini juga ya Dan juga ternyata di event Shizu ini Waktunya cuma 14 hari ya Gue kira bakal sebulan dan ternyata cuma 14 hari disini ya Ya disini bisa kalian lihat juga kontraknya cuma 10 ya Dan kontrak yang biasa cuma dapet 20 Ya ini sama seperti yang kemarin ya Tapi bedanya disini cuma ada Hikpur fee ini ya Buat ngeupgrade equipment ya Cuma ada ini aja yang kelebihannya Yang lainnya sama menurut gue Oke disini gue bakal ngebahas hero Shizu ini dulu ya Sebelum kalian ngegacar kalian pahami dulu hero nya ini Takutnya gak cocok juga dengan formasi lain kalian ya Ya sebelum gue ke Shizu gue bakal ngebahasi cold ini Cold ini menurut gue ya Hero support yang baik juga menurut gue Kalau kalian gak ada 3 ini Pakai cold juga bagus Karena disini ada FD2 yang sama seperti 3 ini ya Seperti yang pertama ini gue bakal jelasin auto attacknya dulu Ya auto attacknya disini cuma 50% single target Jadi emang attack ini cukup kecil ya Dan disini dia ada ultimate water dugeon Ya disini ultimate ini damagenya ini besar 229% damage Tapi disini cuma single target Itu aja kekurangannya Dan kelebihannya di ultimate ini bisa membuat musuh kesetun ya Selama 1 ronde Dan juga disini aptitude yang pertamanya Ya ini dia aptitude pertamanya yang gue bilang tadi Kenapa bisa mirip sama 3 ini Karena kalau sandaya ada musuh ultimate ke tim kita Otomatis Tim kita bakal mendapatkan heal ya Tapi untuk hero yang terendah di tim kita gitu ya Dan juga disini ada kelebihannya Semakin banyak mana kita yang kita miliki Semakin besar juga heal yang bakal diberi oleh cold ini ke tim kita ya Ya bisa kalian lihat disini ya Disini 20% point kita bisa nambah 5% heal kita ya Untuk tim kitanya Dan juga disini ada sinerginya Sinerginya sama aja seperti yang lain Gak ada yang beda-bedanya sama aja Dan disini kita ke aptitude yang keduanya Ya ini dia aptitude keduanya Menurut gue cukup membantu juga Karena disini kalau sandanya si Coltini multi ke musuh Dan musuh itu gak kita serang Kita abaikan di ronde tersebut Dia bakal cooldownnya Berubah menjadi 1 ronde ya Aturannya cooldown 3 ronde Dan berubah jadi 1 ronde Kalau sandanya musuh itu gak kita serang ya Tapi kalau musuh itu kita serang Kita attack gitu Couldernya tetap 3 ronde ya Ya jadi seperti itu penjelasan si coltini Jadi menurut gue coltini emang tipe support Dan untuk kalian yang pengen nyari support Coltini juga baik kok menurut gue Oke kita sekarang ke hero shizu nya ya Hero intinya Ya ini dia hero shizu bisa kalian lihat ya Oke sebelum kita masuk ke videonya Jangan lupa pencet like, subscribe, dan loncengnya ya Enjoy nonton! Thank you! Disini auto attack nya cukup besar 98% damage Dan disini 2 kali ya slash ya Bisa kalian kaliin aja 98% dikali 2 Ya kurang lebih hampir 200% lah ya Dan disini juga ada kemungkinan 40% Sinerginya aktif ya Seperti auto attack nya milim lah ya Di banner sebelumnya Jadi sebenernya ada kesamaan ya Yang colt seperti tre ini ada kesamaan Dan disini shizu ada kesamaan seperti milim ya Kurang lebih seperti itu Tapi disini shizu ini fokus ke dps nya ya Auto attack nya Tapi kalau saya milim fokus ke ultimate nya ya Ya disini bisa kalian lihat ultimate nya ya Disini ultimate ini cukup GG menurut gue GG banget malah menurut gue Disini dia bisa meningkatkan critical rate sebesar 50% ya Dan juga attack sebesar 30% Critical rate 50% itu menurut gue memang cukup susah kita dapetin Dan disini kita dapet jangan cuma-cuma Cuma disini kita perlu biaya yaitu Heal kita berkurang 20% ya disini Dan juga disini ronde awal itu 0 cooldown Jadi di ronde awal itu kita bisa ultimate nya ini Dan juga memakan 0 mana aja ya Ya menurut gue emang GG banget sih Shizu ini ya Udah dapet critical rate nya 50% Dapet attack bonus nya 30% Cukup GG menurut gue Ditambah lagi di aptitude yang pertama ini Shizu awal game itu emang sudah mendapatkan critical damage 25% Jadi emang udah GG banget ya untuk auto attack DPS nya ya Dan juga disini kalau HP nya berkurang setelah banyak 1% Dia juga dapet tambahan lagi 0,4% Jadi ya berlipat lipat lipat gitu loh auto attack nya Jadi menurut gue emang GG parah disitu ya Ya disini kita bakal bahas ke aptitude keduanya disini Ya aptitude kedua ini tiap kali di attack gitu ya Dia itu bisa memulihkan darah sebesar 30% dari damage yang dibagi ya Jadi yang menurut gue emang Shizu ini emang hero yang menurut gue patut kalian build ya Dan build yang gue saranin untuk Shizu ini build critical strom ya Ya build strom atau build ninja atau elven ya Tapi yang pertama gue saranin strom dan kedua ninja dan ketiga elven ya Terserah kalian selera kalian yang mana Tapi gue saranin kalian pakai strom gara disini emang criticalnya udah 5% Ditambah lagi attack dari side strom mendapatkan 50% damage critical Makin mantap menurut gue ya Ya mungkin cukup cuma itu aja yang bisa gue jelasin tentang hero Shizu ini ya Kita langsung ke pertarungannya aja langsung Disini gue belum ada hero Shizu nya Jadi ya gue lawan om puter aja disini ya Kita bakal lihat GG nya gimana Disini dia ada di elite nomor 1 ya Elite nomor 1 mana-mana Oh ini dia Disini bakal bisa kalian lihat ya emang GG nya gimana Menurut gue emang GG banget sakit banget Kalo gue sana yang ada kontrak gue 70 Bakal gue gacha sih Shizu ini Pasti gue gacha Soalnya emang hero yang gue incir-incir banget ya Ya bisa kalian lihat ya Disini Shizu bakal multi Karena emang di round pertama itu 0 cooldown ya Dan di round lahnya itu 2 round aja ya cooldownnya ya Bisa kalian lihat ya Kita lihat Disini Lo belum ya Tapi gue pengen buat dia sekarang dulu disini ya Gue mau buat dia sekarang dulu Biar kita bisa lihat ya Apa namanya live steal dia Ya disini gue ultimate dulu pake si Gijin dulu Ya dari sekarang disitu ya bisa kalian lihat ya Dan gue patiin dulu ultimate nya Takutnya Rimuru ultimate lagi Ya di attack Kita lihat darahnya dari setengah tadi ya Kurang lebih Kita bakal lihat disini Darahnya udah mau penuh lagi Bisa kalian lihat ya Dari setengah tadi ya Emang disini emang live steal nya Menderes banget juga ya Emang ya wajib banget sih Buat kalian punya Shizu ini Kalau ada kontak 70 ya Kalau gue ada kontak 70 Pasti bakal gue gacha si Shizu ini ya Gak mungkin gak gue gacha Ya dan Shizu sudah mati ya Langsung aja mungkin gue end ini ya Ini gue end aja pake Rimuru Ultimate Rimuru Tapi kalau seandainya emang gue gak dapet di banner ini Mungkin di next banner selanjutnya ya Karena emang Shizu ini bakal kita dapetin juga Di banner biasa nanti Shizu ini bakal ada gitu ya Ya mungkin cukup cuma itu aja bisa gue jelasin ke kalian ya Tentang Shizu dan Shizu ini semoga bermanfaat untuk kalian ya Dan kalau seandainya kalian ada kritik dan saran untuk gue Langsung aja komen di kolom komentar ya Dengan kata-kata yang sopan Kalau seandainya ada kata-kata yang kurang sopan di kolom komentar Bakal gue hapus Semangat farming Semangat nge-build Semangat nge-gacha See you Thank you